Pemirsa emansipasi jaman no ini memang bukan sekedar isapan jempol belakang, jadi kestaraan antara laki-laki dan perempuan ini mewujud dalam berbagai hal. Ini termasuk dalam pilihan pekerjaan. Nah ini termasuk seorang wanita dari gerobokan Jawa Tengah nih pemirsa yang bahkan menjadi viral setelah dia mengemudi sebuah truk bertonase besar. Dia lengkap juga loh dengan persyaratan untuk menjadi seorang pengemudi. Hebat banget ya perempuan naik truk besar. Aku suka banget yang kayak gitu. Ini baru yang namanya The Power of Emak-Emak. Ya pasti dong gak salah ya Bu ya. Ini dia. Ini baru namanya The Power of Emak-Emak. Menyetir truk sendiri lengkap dengan surat kendaraan, sim dan sabuk pengaman. Foto yang dilengkapi pujian satuan lalu lintas polres gerobokan ini jadi viral di media sosial beberapa hari belakangan. Netizen pun dibuat penasaran siapa sosok wanita pengemudi truk yang saat dihadang razia lalu lintas justru mendapat pujian polisi ini. Inilah Suswati, sosok viral yang bikin penasaran. Ia menuturkan foto ia yang belakangan jadi viral diambil saat melintasi kota Purwodadi. Soal kemampuan mengemudi kendaraan besar, wanita warga Duku Tunggul Rejo Pecamatan Gabus Gerobokan Jawa Tengah ini memang tak diragukan lagi. Suswati sudah belajar membawa kendaraan besar sejak 16 tahun lalu. Pekerjaannya sebagai pedagang bahan pokok seperti beras dan jagung mengharuskannya mandiri mengemudi. Bahkan hingga ke sejumlah wilayah di luar kota gelobokan. Awalnya bapak bilang gini, nah kamu mau jual jagung ya belajar nyetir sendiri, belajar atrat sendiri. Terus saya ya belajar, tapi belajar atrat itu setengah jam baru bisa. Di luar kepiawainnya mengemudi truk bertona sebesar, keseharian Suswati sama seperti ibu rumah tangga lainnya. Melayani suami dan anak di rumah. Selain menjalankan tugas rumah tangga, Suswati juga turun tangan memeriksa bahan pokok dagangan yang akan dibawa ke pengepul. Begitu pula, setiap kali mengambil hasil panen dari petani, Suswati biasanya membawa 5 hingga 7 ton jagung menggunakan truk miliknya sendiri. Ande Eko Prasetyo, Grobokan, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!